FF Advanced Server sudah rilis Mari kita bongkar update-an terbaru apa yang udah ada Let's go coy Katanya ada shotgun baru Kita clean gamenya Tembusin dulu lag-nya 3000 biar kita semakin semangat Let's go guys Ya ini dia Advanced Server-nya teman-teman ya Oke Ada apa ini mode baru glue class Yuk kita langsung cek aja guys Ada karakter apa disini yang baru ya 7 hari ini apa nih Setelah menaruh glue wall Dapatkan random reward Oh gitu Ini apa nih defender gadget Menambah ya ketahanan glue wall Ini jadi lebih kuat ya Oke ini apa nih Setelah menaruh glue wall Bisa nge-scan musuh Buset Glue wallnya bisa nge-scan musuh cuy Cracking gadget Bisa menghancurkan glue wall lebih cepat cuy Yang ini Gila sih Jadi kalau kita bisa Kalau kita udah pake glue wall Ntar ini bisa dapet skill ini kan Oke coba kita cek ya karakter barunya Ini dia cuy Karakter barunya di Advanced Server guys Lila Dia punya skill pasif ya Saat menembak musuh ya Dengan rifles Ini dia bisa ngurangin speed musuh Sampai 10% Dan speed mobil Sampai 50% dalam 3 detik Jadi kalau kalian ditembak dia Kalian jadi slow motion gitu cuy Terus juga mobil kalian yang ditembak Jadi lambat banget ya Terus kalau musuhnya kenok ya Musuhnya tuh nge-freeze selama 3 detik Waduh keren banget sih Dan bisa dapet glue wall ekstra 1 kali ya Dan cuman cooldownnya 2 detik Eh 2 detik 10 detik Gila ini karakter 10 detik doang cuy Ngeri banget Yuk kita langsung claim aja guys Iya defender gadget Mantep Oh disini kita bisa pake Ini ya Coba kita beli karakternya dulu cuy Bisa dibeli gak karakternya tuh Sama 1 diamond Gak bisa nih kayak mana cuy Gak ada diamond nih cuy Oh ini dapet diamond guys gratis cuy Dapet diamond gratis guys Mantap banget ini garenya ya Oke lanjut aja Kita cek di bagian sini Kita beli dulu karakter barunya cuy ya Nah Wih cakep lila cuy Wuduh Keren karakter baru lila Ini oke banget ya Terus sekarang udah ada modul ya guys Blue modul Jadi Selain ada karakter skill Terus juga loot box Terus juga patch Sekarang ada modul Dan ini glue wall modulnya ya Mungkin nanti berubah jadi senjata atau apa gitu Coba kita cek karakter lain ya Misalnya Mr. X Atau Mr. Player unknown gitu cuy Wah gak ada guys Ntar buff nerf karakter mungkin gue bahas besok lah ya Kalau udah ada info update-an buff nerf karakter Bakal gue bahas semuanya besok cuy Ntar gue liat lagi karakter mana yang di buff Ataupun di nerf ya Tapi yang dari sini kita liat ini Keliatan Orion di buff Di be buff Maroke Krono ya Banyak yang di buff tuh Krono jadi 800 damage ya Gila sih Nah gue penasaran sama senjata sih ya Senjata katanya ada yang baru Krono kan Shotgun M590 Oke akhirnya kita diperkenalkan dengan shotgun terbarunya cuy Shotgun M590 M590 ini pelurnya ada 4 kayaknya ya Coba kita cek aja langsung Kita ke training ya guys Kita ke training langsung kita cobain M590 cuy Nah ini dia Senjata terbaru kita Ini adjustment nih Beberapa skin yang di adjustment cuy Apa pelurunya satu nih Gila pelurunya satu coy pelurunya satu unik banget sih penjata pelurunya satu doang ngeri 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 ini ada fitur baru juga ini bisa team up ya dengan team bisa nginvit di training sekarang enak tuh bisa banyak fitur barunya ya oke kita coba cek ya guys dari sini damagenya berapa nih coy 660 660 damagenya coy ini berapa 120 gila ini shotgun mah kepake banget ir kita coba jarak jauh ya jarak jauh gimana nih guys 50 headshot segini gila jarak segini shotgun gimana caranya coy ini shotgun jarak jauh spesialis jarak jauh apa kaya mananya coy yo guys nih gila ini mah shotgun kepake banget coy shotgun terbaru mengerikan sekali guys ya mari kita lihat disini tulisannya oh belum ada tulisan biasanya ada tulisan nih shotgun ini berdamage bla 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 gigi banget coy shotgunnya cuman gak ada animasi reload ya gak ada animasi reload tuh iya gak sih cuman gak ada sama sekali reloadnya nih jadi kalian bisa nge spam shotgunnya selamanya nih walaupun pirate nya ya kayak gini ya gg sekali cuy akhirnya kita dapet shotgun terbaru yuk kita coba cek training disini apakah training disini berubah guys kayaknya gak ya tidak berubah ini ada ini ini baru nih kayaknya ada yang berbeda dikit ya coba disebelah sini apakah ada perbedaan guys kayaknya sama sih gak gak ada beda-bedanya ya let's go nah gue penasaran juga sama pet sih harusnya ada pet baru gak sih pet baru gak deh gak ada pet baru coy tidak ada pet baru temen-temen ya yuk mari kita coba main ini ya blue close blue close nah juga kita main blue close guys ini ada yang baru atau kemana disini mari kita coba let's go guys gue gak bisa main rank samsek ya jadi gue gak bisa review ini mungkin karena servernya belum dibuka sama sekali jadi mungkin gue bakal coba tempat lain yaitu social island dan juga profile ini mari kita lihat perbedaannya cuy ya perbedaan ngera profile bisa diatur gini loh ide kodi ngeri sih adis bisa pamer skin disini mesco gila sistem pamer skin terbaru dari Aff ya bisa digeser sekarang profile n ith coy ini kalian bisa tunjukin skin apa yang kalian punya disini bayangin loh 機會 matilah Aff bisa pamer dengan gaya guys ya bukan bertaung dengan gaya Gak bertempur Pamer dengan Gryza Wah, hasilnya bisa nunjukin senjata juga coy Gidih, cakep bener sih ini mah Sistem pamer terbaru di FF guys Tuh, kalian misalnya main battle royale-nya berapa kali itu bisa dimainin Bisa ditampilin ya Headshot gitu bisa juga Ini bener-bener kerobosan yang luar biasa sekali ya Dari epe-epe guys Atau kalian punya badges gitu bisa dipamerin juga ya Nah ini skinnya yang sama pun bisa kalian tempel disini guys Jadi kalian bisa milih mau pamerin titel Mau pamerin apapun ya Wah, bisa disini sekarang profil berubah Gila coy, banyak banget perubahan disini Ternyata lu, gua udah tau aja Kalo nginvit temen apa yang berubah nih Oh, team code-nya disini sekarang guys Gak disini lagi ya Team code-nya disini bisa di copy Aduh, cakep bener perubahannya Sekarang tuh makin cakep, makin bagus, makin gege coy Buka nih gua begini nih Tapi kalo galerinya masih sama ya Masih sama cuy Masih sama, tidak ada perubahan guys Oke, gua review social island dikit ya Ya, ini dia social island terbarunya temen-temen Belum ada perubahan dah Ini masih sama ya Masih sama guys Gak ada perubahan yang signifikan Oke, bisa kita lihat disini Masih sama semua Mobil juga belum ada yang baru ya Mobilnya masih sama Katanya ada helikopter Ntar kita bakal coba Kalo ada helikopter Thank you semuanya Itu dulu mungkin review gua Di advanced server ini Kalo ada update-an terbaru Ataupun yang bagus-bagus Ntar bakal gua bahas di next video Jangan lupa like videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya dan Sayonara Sampai jumpa